Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Roto Hari Keluarga Nasional ke-27. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Roto Hari Keluarga Nasional ke-27. Bersama saya Mifri Syari dan saya Rizky Haris Nanda. Sebagai unit terkecil dan utama dalam masyarakat, membangun ketahanan keluarga menjadi yang utama. Membangun keluarga berarti merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik untuk memastikan fungsi keluarga dapat terpenuhi. Ya termasuk juga bagi generasi muda seperti kita ya, beberapa hal harus dipersiapkan sebelum menikah. Mulai dari usia pernikahan, jumlah anak yang akan dimiliki dan pastinya juga bagaimana cara-cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk jangka panjang. Pasti tujuannya untuk menjadi keluarga keren. Dan hal ini sesuai dengan tema Hari Keluarga Nasional ke-27 yakni BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Nah pastinya juga untuk menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-27 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN melakukan sejumlah perubahan. Ini dilakukan untuk menjawab dan menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan zaman. Untuk lebih lengkapnya saya akan langsung berbincang dengan Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo SPOGK yang sudah ada di sana. Selamat malam dokter. Selamat malam, Aitri. Ini kita bicara soal perubahan yang dilakukan oleh BKKBN. Apa saja yang berubah jika dibandingkan sebelumnya dan filosofinya apa nih pak? Nah ini luar biasa loh, logo ini adalah logo yang dekat dengan remaja. Kemudian lahirnya juga dari mereka yang remaja. Karena BKKBN ingin sekali hadir di tengah keluarga. Kemudian juga BKKBN adalah sahabat keluarga dan sahabat remaja. Sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. Betul. Seperti kita sudah tidak sabar untuk langsung melihat bagaimana transformasinya. Bisa kita saksikan bersama pak? Oke, kan sudah siap ini ya? Sudah siap. Ya, kita mulai aja. Dalam hitungan mundur, saya akan hitung 3, 2, 1. Lalu persilahkan bapak untuk melakukan ya ya. Kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. 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 soal jingle dulu kali ya, tapi kalau jingle-nya nah ini, gimana sih awalnya bisa terlibat di minta apa hasto? Jadi waktu itu awalnya BKKBN mengajak saya untuk diskusi di Zoom ya, waktu itu nah setelah itu akhirnya berlanjut dan saya juga senang banget bisa menjadi bagian dari BKKBN, karena juga saya termasuk orang yang merencanakan hidup saya, dan orang kan katanya biasanya suka menggampangkan ah masih 24, apa yang pengen direncanakan, tapi sebenarnya merencanakan hidup itu memang harus dimulai dari umur yang muda makanya senang banget BKKBN dengan logo yang baru, dengan program-program yang lebih relate sama anak muda, supaya yang muda itu aware dan sadar betapa pentingnya kita merencanakan hidup kita luar biasa loh, sudah melebihi kepala BKBN ini, sudah punya calon Prilly itu direncanakan itu tadi, semuanya harus direncanakan ya Pak Hasto ya dan Prilly ini kan yang menjadi volunteer yang luar biasa, ketika di masa pandemi banyak dokter-dokter menjadi volunteer juga, ternyata Prilly juga menjadi volunteernya BKKBN untuk kemudian mau ya menyanyi kemudian memberikan dorongan kepada remaja, terima kasih kita bicara soal jinglenya BKKBN yang sebentar lagi akan dinyanyikan oleh Prilly, itu maknanya seperti apa, mungkin Pak Hasto dan juga Prilly bisa menjawabnya, apa yang ingin disampaikan Pak? kalau logo ini ya, kalau logo itu maknanya kan tadi sudah saya sampaikan ini kan ada love, saling mencintai, kemudian juga ada kupu-kupu, kupu-kupu itu metamorfosis metamorfosis tidak pernah terbang tinggi-tinggi tetapi berubah yang luar biasa keluarga saya kira juga seperti itu ini jingle ini untuk anak-anak muda memang senang ya ada berencana keren, nanti Prilly lah yang yang tahu tentang jinglenya tapi boleh dibocorin dikit gak sih Prilly? boleh, sebenarnya maknanya oh, refnya gini rencanakan segalanya sebelum melangkah hidup berencana itu keren itu maknanya oh, lagi enak-enak nyanyi nanti ada bagiannya ada bagiannya itu tadi harus dicatat dari sekarang setiap melangkah itu perlu perencanaan betul sekali, apapun itu bukannya usia pernikahan aja tapi juga dari sisi keuangan dari sisi pendidikan apapun aspek dari hidup kita menurut saya perlu rencana yang matang karena dengan rencana yang matang kita juga akan menghasilkan generasi yang berkualitas pastinya kehadiran BKKBN juga sebagai sahabat remaja ya Pak mungkin melalui lagu ini salah satu tujuannya untuk lebih dekat lagi ya Pak karena kan biasanya generasi muda senang mendengarkan musik jadi bisa sambil bersenandung mungkin melakukan kegiatannya kalau saya yang bicara terus penyuluan depan anak remaja kan gak nyambung amat ya tetapi begitu perilinya begini sudah terhubung BKKBN sudah terhubung dengan remaja maka itulah keren Pak Hasto ini kan juga BKKBN ini sekarang bisa dikatakan sahabat keluarga sahabat remaja nah ini sebenarnya kenapa apa sih Pak yang jadi fokus utama atau kenapa akhirnya kok undang remaja gitu untuk dilibatkan disini iya jadi yang menjadi fokus utama kan begini ya kita ingin sekali keluarga yang akan datang itu kan berasal dari remaja-remaja sekarang ini sementara kita ini tahu bahwa remaja-remaja ini bekalnya untuk nikah itu masih perlu ditinggalkan sehingga kita pun juga ketika ingin bikin program siap nikah gitu kan BKKBN bikin program siap nikah gitu ini untuk keluarga siapa yang harus kita bidik ya Prili dan kawan-kawan lah ya yang kemudian nanti dia lah yang berubah gitu ya begitu kira-kira oke tapi kalau lihat dari kondisinya Pak menurut Pak Hasto sendiri apakah kemudian sekarang remaja-remaja ini sudah sadar apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa siap nikah gitu gimana Pak jujur memang kita harus menyadari ya bahwa pengetahuannya remaja tentang bagaimana kesehatan reproduksi yang baik bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi yang baik bagaimana menyiapkan generasi yang unggul itu masih kurang jujur masih kurang karena apa di sekolah juga dia kurang mendapat pelajaran di masyarakat juga tidak kurang mendapatkan pelajaran kesehatan reproduksi itu makanya penting menurut saya untuk kita tingkatkan apalagi memang tidak menutup mata bahwa membahas kesehatan reproduksi itu kadang-kadang menjadi hal yang tabu ya Pak ya sering dianggap tabu makanya saya berharap betul nih dengan komunitas remaja kemudian kita bisa akrab dekat ini kita bisa diskusi tanpa harus tabu dan pesan persampaikan ini mudah-mudahan begitu mudah-mudahan nah Pasto ini kan juga kalau misalnya sekarang BKKBN ini dikatakan mendekati remaja gitu ya kan kalau misalnya generasi-generasi yang dulu nih taunya kalau BKKBN tuh KB lebih ke untuk ibu-ibu gitu nah ini strateginya seperti apa untuk mendekati remaja-remaja kayak Prili ini iya jadi memang kita kan dulu citranya kan kita ini hanya KB kontrasepsi BKKBN kontrasepsi untuk mak-mak gitu kan untuk mak-mak untuk pus sebetulnya pasangan saya sebetulnya tapi kan kita tugasnya sekarang kependudukan keluarga berencana disana ada kesehatan reproduksi kemudian ada pembangunan keluarga jadi yang akan kita tekankan kalau kepada remaja diantaranya kesehatan reproduksi kemudian pembangunan keluarga ini yang akan kita tekankan kita ingin betul mereka tahu bahwa oh ya pembangunan keluarga itu begini-begini-begini kemudian ada delapan fungsi keluarga itu harus keluarga sebagai fungsi agama fungsi cinta kasih kemudian fungsi ekonomi nah ini harusnya mereka ngerti lah paling tidak ngerti iya tahu tadi penjelasannya sudah disampaikan oleh Pak Hasto Prili gimana tuh menanggapinya persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk nanti bisa benar-benar siap nikah untuk menjadi keluarga keren selain udah punya rumah ya iya sebenarnya sebelum bergabung dengan BKKBN saya juga sering banget menginformasikan pandangan saya sendiri soal pernikahan saya selalu bilang di channel youtube saya dimanapun kalau di wawancara selalu bilang menikah itu bukannya semata-mata menyatukan dua kepala dalam satu rumah tapi juga harus menyatukan visi perspektif bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil nah itu kan harus dipersiapkan sejak dini dan direncanakan supaya pandangan yang berbeda tidak merusak rumah tangganya dan rumah tangganya bisa harmonis dan juga saya kan juga duta kanker cervix so penting banget untuk saya menginformasikan kesehatan reproduksi perempuan itu bagusnya di usia berapa untuk menikah kesiapannya seperti apa agar terhindar dari kanker cervix jadi sebenarnya sebelum bergabung sama BKKBN pun saya udah bilang sama teman-teman saya jangan asal nikah aja tapi tetap harus direncanakan juga anaknya berapa dan kesehatan diri kitanya juga harus diperhatikan gitu karena untuk menjadi keluarga keren perencanaan yang keren juga harus dilakukan ya Pak ya dan kita bicara lagi nanti banyak hal yang akan kita bahas malam ini seperti tadi Prilly sempat menyinggung nih soal masalah kemudian pentingnya memahami betul-betul usia tepat untuk menikah karena ada kaitannya juga dengan kesehatan kita secara fisik termasuk kesehatan dari rahim seorang perempuan ya nanti kita akan bahas selengkapnya namun kita akan jeda terlebih dahulu untuk itu tetaplah bersama bersama kami hei hei apa kabar kamu siapkah untuk melangkah masak tapi esok terima kasih 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 Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh takkanlah Kau bisa merobek hati, tapi aku tahu obat Manusia-manusia kuat, itu kita Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita Manusia-manusia kuat, itu kita Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita Bila buka kehendaknya Tidak satu, pun jelasmu akan bahagia Manusia-manusia kuat, itu kita Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita Lu siang-manusia kuat, itu kita Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita Lu siang-manusia kuat, itu kita Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita Ya, kita masih di acara Hari Keluarga Nasional yang ke-27 Untuk jadi keluarga keren, berencana itu keren Iya, tadi lagunya Manusia-manusia kuat Jiwa-jiwa yang kuat, itu Harus dibutuhkan sekali Untuk bisa menjadi keluarga keren Dan pastinya juga, lagi-lagi Merencanakan segalanya, karena yang berencana itu Keren, termasuk Bagi kita nih, generasi muda Dari tadi sudah tidak bosan-bosan diingatkan oleh Kepala BKKBN, pentingnya untuk Generasi muda ini menjadi yang keren, karena apa Karena berdasarkan data dari BPS Di tahun 2020 Tahu gak sih, kalau jumlah remaja di Indonesia itu Ada sekitar 25,09% Dari total penduduk Indonesia Kebayang dong Ki, ketika Kemudian generasi-generasi muda ini Atau remaja-remaja ini menjadi generasi Yang keren, nantinya itu bisa Menjadi juga keluarga-keluarga yang keren Betul, jadi masa depannya adalah Generasi berikutnya, dimulai dari remaja Dan ini sebagai upaya Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja BKKBN mengembangkan program Generasi Berencana atau disingkat Genre Nah, saya akan berbincang bersama Duta Genre Indonesia Yang sudah hadir tentunya bersama kita Teliana Juwita, saya tinggal dulu sebentar ya Silahkan, kepada Rizky dan juga Teli Halo Teli, terima kasih Oke, Teli Ini kan Teli Saat ini menjabat sebagai Duta Generasi Berencana Indonesia Nah, kalau misalnya tugas dari Duta Genre Itu sebenarnya ngapain aja sih? Tugasnya itu yang jelas Karena Duta Jadi Duta kan harus bisa mencerminkan Mencerminkan Generasi yang berencana Jadi sudah berkeluarga, oh belum ya? Belum dong, kadang emang suka ditanya Kamu tuh ikut Duta apa sih? Duta KB Waduh, berarti kan masih harus di edukasi itu kan Jadi Duta Genre ini adalah Duta Generasi Berencana yang Harus jadi role model nih buat temen-temen Supaya nanti punya perencanaan kehidupan berkeluarga Nah, sebelum berkeluarga kan Pasti banyak step-step yang harus dilalui kan Betul Ya, kayak bisa Harus merencanakan pendidikan kayak gimana Berkarir dan sebagainya gitu Ini kita lihat Ada sedikit materian Nah, ini generasi berencana Mungkin kita bisa geser sedikit Nah, ini ada say no to Tiga hal ini nih apa aja nih? Nih, ada logonya sebenarnya Ada logonya Gini Jadi, ini tuh ada maknanya Kak Jadi ini maksudnya zero tolerance terhadap tiga hal Tiga hal tuh ini Yang pertama Seks sebelum menikah Kenapa gak boleh seks sebelum menikah sih? Selain dosa Dosa Selain dosa Karena kan banyak resiko-resiko Yang mungkin Bisa kita lalui Kalau misalnya kita melakukan seks sebelum menikah Misalnya kayak terpapar HIV Terus abis itu infeksi menular seksual Kalau misalnya kita melakukan seks sebelum menikah Karena bisa aja kan kita bergonta-ganti pasangan Kayak pacaran kan bisa putus ya Jadi kayak Gak ada ikatan resmi gitu Iya gitu Ini rentan sekali disini Terus ada juga Pernikahan dini gitu Kita harus Zero tolerance terhadap pernikahan dini Kenapa sih? Karena kita harus memperhatikan usia minima menikah Itu penting ya usia Iya Supaya kita gak terjebak di pernikahan dini Kenapa sih harus dipikirin usia minimal menikah yang ideal Yang ideal ya Ideal ya Kenapa? Karena harus sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi Harus siap secara finansial gitu Terus Fisik dan sebagainya tuh harus diperhatikan gitu Jadi Zero tolerance terhadap pernikahan dini Jadi ada usianya gitu ya Kemudian ini udah pasti sih Gak boleh penggunaan narkoba Iya Dari kemarin-kemarin juga kita udah tau ya Kita untuk menyelamatkan generasi muda sekarang ya Kita harus jauhin yang namanya nabza Betul Jadi tiga hal ini yang harus dikatakan tidak gitu ya Dari generasi muda Nah supaya nanti kita bisa melewati yang namanya Lima transisi kehidupan bagi remaja Nah lima transisi ini apa aja sih kak? Jadi yang pertama Remaja itu bisa mempraktikan pola hidup sehat Terus merencanakan bagaimana dia berpendidikan Terus nanti dia berkarir seperti apa Terus punya value di masyarakat Kayak Kaprili kan Punya value gitu kan Di masyarakat Iya gitu ya Tadi jadi tetap kakar juga kakar cervix Terus habis itu yang terakhir adalah Bisa merencanakan kehidupan berkeluarga Tentu ini Jadi harus penuh rencana Nah tapi kalau kita ngomong-ngomong soal kegiatan-kegiatan Dari genre ini Salah satu bisa dibahas ini mungkin ada tentang kita Ada covering lagu Nah ini mungkin tentang kita aja deh Tentang kita Jadi dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional yang ke-27 Genre juga mau dong berkontribusi dengan festival Genre ini Nah rangkaian acaranya tuh ada banyak banget kak Nah yang sebenernya tentang kita nih udah dilalui nih kemarin Jadi ini adalah workshop sebenernya soft launching yang namanya program tentang kita Kenapa sih namanya tentang kita? Karena kan tentang kita, tentang remaja, tentang aku dan kamu Tentang 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 tubuh, perasaan masa depan, aku dan kamu Jadi tentang kita gitu Oke nah kemudian ini ada yang unik juga 2125 keren Kira-kira apa? Nanti kita bahas tunggu dulu ya Kita simpan dulu ya Nah itu dia tadi bisa dibilang apa ya Kriteria untuk menjadi generasi keren Kalau Mevri kira-kira sudah Sudah sesuai dengan kriteria tersebut belum Mevri? Kalau tadi ada beberapa kriteria ya Yang masuk dalam generasi berencana atau Genre Kalau saya lihat sih dari penjelasannya saya cukup percaya diri nih Kalau saya termasuk dalam generasi berencana Karena saya menjauhi yang namanya pernikahan dini Menghindari seks peranikan dan juga nabzah Dan pastinya juga tetap berupaya untuk kontributif di masyarakat Tapi saya gak mau jawab sendiri Karena disini sudah ada Prili juga Saya mau tanya ke Prili Prili tadi kita udah dengar penjelasan dari Teli Yang didampingi Rizky Kalau Prili sendiri gimana nih? Kira-kira masuk gak kriteria dari Genre? Oh saya bisa sangat percaya diri sekali Kalau saya termasuk generasi yang berencana Karena menghindari seks peranikah juga Dan juga saya sudah tahu mau nikahnya umur berapa Walaupun kita bisa berencana Tuhan yang menghendaki Tapi lebih baik kita punya rencananya dulu kan Daripada gak sama sekali Dan juga pastinya menghindari narkoba atau drugs Iya kita akan bahas lagi ya soal Genre ini Tapi saya akan undang dulu ini Teli dan juga Rizky Untuk bergabung kembali disini Halo halo kita gabung Teli silahkan Silahkan Teli Oke Rizky silahkan kembali Sambil kita berbincang nih Pak Tadi sudah mendengar penjelasan dari Duta Genre Duta Genre kita Pak Hasto Pak Hasto mungkin bisa dijabarkan lagi Kemudian bagaimana peran BKKBN ini Untuk memastikan bahwa Program-programnya Duta Genre ini Bisa benar-benar dilaksanakan Aplikatif lah Pak istilahnya Ya ini bagus sekali ya Genre itu memang menjadi tulang punggungnya remaja Salam Genre Salam Genre Tadi bagus sekali yang diungkapkan bahwa Jangan sampai nikah dini Jangan sampai ada sek yang pranikah Kemudian juga jangan nafsa Kita tahu nikah dini ini Sangat-sangat membawa dampak yang sangat tidak Tidak menguntungkan bagi remaja Karena apa Karena kalau perempuan yang usianya baru 15 tahun 16 tahun Itu sebetulnya ya tulangnya saja masih tumbuh Lebih panjang lebih padat Begitu dia hamil Maka tulangnya ini diambil oleh janinnya Sehingga tulangnya relatif menjadi lebih kropos Kemudian harusnya tulang itu tambah panjang Gara-gara hamil di usia yang masih sangat dini Berhenti juga panjangnya Mereka ini tidak ngerti Kalau besok di usia 32 tahun Tulang sudah mulai kropos Usia 50 tahun Dia sudah perempuan menopaus Kemudian dia bisa jadi bungkok Lebih cepat itu Daripada yang lain Sehingga resiko nikah dini ini Jangka panjangnya ada Jangka pendeknya jelas Mereka bisa perdarahan Kemudian bisa lahir prematur Kemudian stunting Banyak sekali Belum Prili ini menguasai sekali Karena duta kanker cervix ini dia Jadi belum terkait dengan kanker mulut rahim Yang juga dipengaruhi oleh pernikahan dini Itulah tadi ya Baiknya pentingnya untuk selalu berencana Sebelum kita membangun keluarga Tapi kalau bicara soal keluarga nih Pak Haslo Mohon maaf nih ya Sebenarnya kan saya, Rizky, Prili dan juga Teli Ini belum berkeluarga nih Pak Nanti usai jeda kita akan berbincang langsung Dengan satu orang public figure Yang sudah membangun keluarga Betul Yang akan bergabung bersama kita nanti Malam ini Nah kita akan cari tahu Melalui Zoom ya Betul, kita akan cari tahu Gimana sih sebenarnya tips keren Menjadi keluarga keren Ala Raffi Ahmad Usai jeda berikut In association with Berapa? 21 kali ya? Tapi 21 sih Perempuan itu dihancurkan 21 dan laki-laki umur 25 Untuk cewek sih di atas 21 tahun deh Dan kalau cowok mungkin minimal 25 kali ya Supaya dia bisa kerja dulu Dia bisa cari penghasilan dulu Bisa punya tabungan untuk meminang si calon istrinya ini Hmm di atas 25 lah ya Tapi kalau 25 udah mapan boleh deh Karena 25 itu keren Apa tuh 25? Keren Kembali bersama kami di hari keluarga nasional yang ke-27 Jadi keluarga keren berencana itu keren Lagi-lagi tidak bosan-bosan kami ingatkan Untuk mewujudkan keluarga keren Semuanya butuh perencanaan Pasti Nah kalau bicara soal keluarga Sebentar lagi kita akan berbincang dengan Salah seorang yang ini keluarganya itu keluarga keren ya Banyak perencanaan dulu Sebelum dia kemudian memutuskan untuk menikah Kita langsung aja tanya Sudah terhubung disini Dengan Raffi Ahmad Halo Hai Wah ada Raffatar juga nih Halo Raffatarnya berdua sama A ya Selamat malam Halo Raffi dan juga Raffatar Halo Semoga sehat-sehat terus ya Baik-baik-baik kita semua disini baik Kalau bicara soal keluarga Boleh dong diceritain kepada kami yang ada disini Bagaimana sih proses perencanaan Membangun keluarga keren Bagi seorang Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina Ya jadi awalnya sih kalau aku memang menikah itu di usia 27 dan Nagita itu di 26 Sebenernya saya sama Nagita itu ulang tahunnya sama 17 Februari cuma beda tahun Aku 87 Nagita 88 Sebenernya awalnya aku tuh rencananya tadinya itu mau menikah itu usia 40 ke atas Tetapi saat aku ketemu dengan pasangan yang memang bisa memberikan pengertian Yang memang bisa membuka pikiran aku bahwa keluarga yang saat itu memang sejak dini tetapi dikomunikasikan dengan baik Akhirnya aku ketemu sama Nagita Nagita itu ternyata cocok sama aku dan gak perlu pacaran lama-lama dengan komunikasi yang baik Dengan juga tentunya bukan hanya aku dan Nagita saja tetapi keluarga pun keluarga kami juga berkomunikasi dengan baik Dan akhirnya buat apa ya kita tunda-tunda apabila kita menemukan seseorang yang memang bisa tepat Gitu Jadi akhirnya aku kandaskan tuh pemikiran bahwa menikah untuk laki-laki nanti-nanti aja itu aku kandaskan Ternyata menikah di usia 25 buat laki-laki memang kalau sudah siap Ya kenapa enggak karena lebih cepat lebih baik supaya juga usia kita dengan anak kita juga gak terlalu jauh Aku juga termasuk yang nyesel tau gitu karena berkeluarga itu ternyata nikmatnya luar biasa Aku wah nyesel tau gitu aku harusnya lebih maksudnya jangan 27 lah 25 26 aku menikah gitu Dan alhamdulillah sih aku sama Rafathar usianya masih bisa jadi berteman gitu sama Rafathar Yang paling penting sih sebenarnya komunikasi lah komunikasi yang baik sama istri sama anak dan juga sama keluarga Nah terus tadi kalau misalnya tadi akhirnya seorang Rafi bisa memutuskan bahwa oke yang akan dinikahin adalah Nagita Tadi pertimbangannya selain tadi usia sudah cukup ini apa aja nih? Karena yang bisa sabar sama aku cuma dia doang Itu paling penting ya Tapi ternyata sebenarnya komunikasi bersama pasangan itu terkadang kita lebih baik menjadi apa adanya Ya kadang aku juga gak pernah jain sih kalau di depan pasangan kita atau di samping keluarga Keluarga calon istri maksudnya aku berusaha menjadi apa adanya Saat pasangan kita bisa kalau kelebihan kita semua orang pasti akan bisa menerima Tetapi saat pasangan kita bisa menerima kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan kita Itu adalah pasangan yang sehat dan hebat Gitu tadi menjadi keluarga yang sehat kemudian untuk menciptakan keluarga keren lagi-lagi ya Dan saya dengar ini juga ada kolaborasi nih antara Rafi Ahmad, Nagita Slavina dan juga BKKBN ya Pak Hasto ya Mungkin boleh diceritakan Pak kolaborasi seperti apa nih dengan Rafi Ahmad dan keluarga? Ya ini terima kasih Mas Rafi Ahmad dan Mbak Gigi yang luar biasa Sudah kerjasama dengan BKKBN yang tadi Mas Rafi sudah sampaikan Hari Senin besok akan ditayangkan ada animasi Trans Entertainment Kita buat bersamalah Mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk kita dekat dengan remaja Dengan keluarga yang luar biasa Boleh dibocorin nggak Pak animasinya tentang apa Pak? Oh ya tentu disana ada nasihat-nasihat bagaimana kita merencanakan keluarga Kemudian juga Rafi Ahmad kan punya rencana-rencana ke depan mau apa Dan juga kita bisa berdiskusi tentang keluarga Ya kalau misalnya buat Rafi sendiri ini kemarin kerjasamanya gimana sih bentuknya atau Siapa yang punya ide duluan dan konsepnya seperti apa? Jadi aku juga berterima kasih nih kepada BKKBN Badan Keprodukan dan keluarga berencana Karena kebetulan aku sama Nagita sama Rafathar Kita kan memang punya YouTube Trans Entertainment Dan kita kan bikin nge-vlog family Nah aku kepikiran untuk bikin animasi Ya meskipun kita masih belajar Nah di animasi ini Rafathar aku dan Nagita kita berbentuk animasi Yang memang memberikan nilai-nilai positif Tapi di keseharian Nah disini juga ada nasihat-nasihat dan ada pesan-pesan dari BKKBN Untuk menciptakan satu pesan untuk menjadi keluarga yang sehat, yang keren Tetapi dengan tidak menggurui Tetapi kita sisipkan di dalam animasi, di dalam kartun Kalau animasi ini kan ibaratnya anak-anak ya Kadang anak-anak, kalau anak-anak nonton orang tuanya pun pasti nonton Karena pasti banyak kalau kartun itu atau animasi itu anak-anak nonton Dan dia berulang-ulang, berulang-ulang Jadi supaya pesannya dari BKKBN untuk menjadi keluarga keren Selalu diingat dari berbagai macam usia Dari anaknya sampai orang tuanya Dan kita sama-sama bikin sampai Pak Hastonya Wah aku izin dulu Pak Hasto Pak Hasto kita bikinkan wujud animasinya Dan juga ada Prilly Karena Prilly disini kan menyanyikan lagu BKKBN Aku juga minta izin sama Prilly Dibikinkan satu animasinya Prilly dan Pak Hasto Ya ada kurang ada lebihnya, mohon maaf Kita lakukan yang terbaik Karena aku juga di animasi baru Tapi adalah pesannya Pesannya bahwa animasinya kita Prilly, Pak Hasto, Aku, Gigi, Rafatar Kita bener-bener bisa menyampaikan satu pesan Yang insya Allah bisa diterima oleh sekeluarga Berbentuk animasi Ini kan luar biasa Iya, jadi luar biasa ya Jadi dari keluarga untuk keluarga dan oleh keluarga Berarti Rafatar ikut juga ya berperan disana Betul Dan udah nonton belum nih Rafatar animasinya Rafatar A, udah nonton belum si AA di animasi Udah kan? Udah Jadi apa tuh A ceritanya disana? AA jadi apa katanya? Jadi apa? Jadi si AA ya Jadi dia jadi dirinya sendiri Ya memang Kadang aku juga pingin Pingin apa ya Membuat satu Tuntunan Tapi juga sebagai hiburan Karena kan mungkin Anak-anak zaman sekarang tuh Kalau terlalu digurui Mereka juga kadang bedalah Kita kan juga harus Berkomunikasi dengan keluarga Berkomunikasi dengan orang-orang itu Dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang Gitu kayak contoh Kalau kita sisihkan Dengan satu animasi Yang memang tidak menggurui Tetapi kita bikin sesuatu yang fun Tapi ada pesan yang bisa diterima Itu lebih enak Untuk kita sampaikan pesan-pesan Yang memang perlu kita sampaikan Dari BKKBN Dan juga Baik juga untuk ke depan Untuk semua Oke oke Jadi gitu ya Jadi memang Kita semua bisa berperan Baik yang remaja juga bisa berperan Kemudian yang sudah punya keluarga Juga bisa berperan Untuk bersama-sama Kita Menginformasikan kepada masyarakat luas Nah saya mau ke Prili juga Prili kalau misalnya Prili sendiri Dalam kolaborasinya dengan BKKBN ini Apa sih yang didapat? Atau apa yang berubah gitu? Pandangannya terhadap dunia saat ini Wah banyak sekali ya Karena kan BKKBN juga Sebentar lagi akan mengeluarkan program-program baru Yang akhirnya menyadarkan generasi muda Bahkan teman-temanku juga Yang punya pandangan Aduh yang penting nikah aja deh Gak mau pacaran lama-lama Tapi gak kayak Kak Rafi Gak dikomunikasiin dengan baik Keluarganya misalnya Belum kenal satu sama lain Jadinya berubah Oh iya ya Ternyata pernikahan itu tidak semudah itu Terus mungkin yang Asalnya plus aja Pokoknya pengen punya anak tujuh Tapi tanpa dipertimbangkan dulu Kesehatannya Dipertimbangkan dulu keuangannya Akhirnya berubah Oh iya ya Ternyata merencanakan jumlah anak Juga pengaruhnya Bukannya Bukannya Kesatu hal aja Tapi juga banyak hal Ke kesehatan Ke finansial Karena kan itu Anaknya tujuh-tujuhnya Pasti harus mendapatkan pendidikan yang baik Nah apakah kita sebagai orang tua sudah siap menyiapkan itu semua Jadi banyak banget program-program BKKBN Yang akhirnya menyadarkan generasi aku nih Yang kadang suka menggampangkan pernikahan Akhirnya lebih terencana lagi Dan memikirkan usia pernikahan mereka Nah bicara soal usia pernikahan Tadi Teli sebelumnya sempat menyatakan ya Ada kempen 21-25 nih Terkait dengan usia pernikahan yang ideal Coba boleh dijelaskan mungkin saat ini Teli Ya sebenernya tadi udah disinggung sih Sama Maya Hasto Kenapa sih harus 21-25 gitu Jadi 21-25 keren sebenernya 21-25 keren ini adalah program Yang diluncurkan juga dari Genre dan BKKBN Untuk terus mengkomunikasikan Terus kempen soal kayak Guys kalau mau nikah tuh Usia minimal idealnya tuh 21 Supaya kalian udah siap tadi Kalau secara kesehatan reproduksinya Terus finansial Terus masih banyak lagi kan Yang harus dipersiapkan Jadi 21 untuk perempuan 25 untuk laki-laki Jadi 21-25 keren 21-25 keren Oke nah kemudian Pak Hasto Ini juga ada yang gak kalah keren Adalah adanya gerakan siapnikah.org Nah ini gimana nih Pak caranya Kita tahu seorang itu udah siap nikah atau belum Ya disitu kan BKKBN kita bikin Dengan apa Rumah perubahan namanya bersama-sama Kita membuat ukuran-ukuran Orang itu sudah siap nikah atau belum Sehingga ini ada aplikasinya Yang kalau nanti misalkan ini Apa Rizky mau melihat dirinya Saya tuh udah siap nikah belum ya Ya berkunjunglah ke webnya BKKBN Nanti coba self assessment ngukur disitu Nanti sudah siap nikah belum Jangan-jangan malah sudah lewat siapnya Waduh jangan Pak Jadi itu yang kita lakukan biar kita dekat dengan remaja Untuk mengukur kesiapan nikah Dan tadi Raffi Ahmad luar biasa Kita terima kasih sekali Raffi Ada pembelajaran yang luar biasa loh Dia katakan bahwa tontonan Jadi tuntunan jadi tontonan Iya jadi tuntunan itu harus jadi hiburan Ini yang luar biasa kita ambil hikmahnya Jadi nanti kita memberikan tuntunan-tuntunan tidak mengajari Tetapi di dalam bentuk hiburan Itu bagus ya Terima kasih Karena menghadirkan lagi-lagi konsep dari BKKBN Untuk menjadi sahabat keluarga ya Pak ya Dekat dengan keluarga Tadi juga disinggung oleh Raffi Ahmad Beberapa media-media yang kemudian digunakan Untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat ya Oke terima kasih banyak Raffi Ahmad sudah bergabung malam ini bersama kami Terima kasih Arafatah Terima kasih Pak Asto Terima kasih Kak Kapri Terima kasih CNN Terima kasih BKKBN Dadah Selamat malam Nah satu hal juga yang dari tadi Ki Harus kita ingat dari yang tadi disampaikan oleh Pak Asto adalah Merencanakan pernikahan karena apa Karena yang namanya pernikahan ini nantinya kan ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya Ada banyak hal yang harus kita persiapkan Terutama ini bagi perempuan nih Karena ada berbagai hal-hal yang kemudian bisa menjadi kendala Atau justru menjadi masalah apabila kita menikah atau melakukan hubungan seksual ini Kemudian terlalu dini atau mungkin terlalu tua gitu untuk saat masa kehamilan Nah meskipun memang revisi undang-undang perkawinan ini sepakat ya usia menikah itu di minimal 19 tahun Tapi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional ini mengkapanyakan usia perkawinan itu di atas 21 tahun Karena apa? Lagi-lagi tadi ada banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan Mulai dari kondisi fisik, psikologis sampai ke kondisi sosialnya Nah kita akan bahas bersama dengan Kepala BKKBN ini Kepada bersama dengan Pak Hasto ya Pak Hasto ini juga kebetulan memang merupakan seorang dokter spesialis kebidana dan kandungan ya Pak ya Saya mau curi ilmunya nih sebagai perempuan yang harus merencanakan bagaimana kemudian nanti bisa menikah, hamil, dan melahirkan ya Pak ya Kita akan bahas bersama disini boleh Pak? Ya Bergabung bersama Ya silahkan Pak Hasto Silahkan Pak Iya kita akan lihat bersama disini ada beberapa risiko-risiko yang dihadapi ya Jika kita memang menikah di usia dini Pertama mungkin yang dikategorikan sebagai usia dini Sepakat ya Pak ya Kalau usianya itu adalah yang di bawah 20 tahun Ini jadi bisa dicoret-coret Pak Jadi sambil dijelaskan nanti Pak Hasto boleh sambil coret-coret juga disini ya Ada beberapa poin nih Pak yang berhasil dirangkum oleh tim lead bank CNN Indonesia Yang pertama jika menikah di usia di bawah 20 tahun ini beresiko tinggi untuk kemudian mengalami organ reproduksinya ini belum matang Nih belum matang Kemudian juga saat melakukan hubungan seksual ya Dan yang selanjutnya adalah beresiko melahirkan bayi yang cacat Kemudian ada juga gangguan tumbuh kembang anak Stunting yang dari tadi Bapak sebutkan ya berkali-kali Dan angka kematian ibu dan bayinya juga tinggi ya Pak ya disini Ini juga yang tadi sempat Aprili sebutkan Adanya juga risiko terkena kanker cervix Ini penjelasannya seperti apa Pak? Ya kita mulai dari yang nomor satu ya Nomor satu dulu Ya bagaimana organ reproduksi itu belum matang Kita tahu bahwa ternyata ini bukan ilmunya dokter ya ini ilmu Tuhan namanya ya Oke Pak Ternyata perempuan itu kalau usianya masih 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun itu ternyata ukuran panggulnya itu belum mencapai ukuran yang cukup ternyata Sehingga padahal bayi itu kalau mau lahir itu harus melalui panggul dan ukuran diameter kepala bayi itu hampir 10 cm 9,8, 9,7 begitu Sudah disiapkan panggul usia 20 tahun itu diameternya hampir aman ini 10 cm Sehingga kalau kita nikahnya terlalu muda ternyata organ kita belum matang Kemudian yang kedua ternyata mulut rahim perempuan itu kalau masih muda sekali namanya ekstropion menghadap keluar ya Saya tidak bisa menggambar mulut rahim di sini ya tetapi kalau masih menghadap keluar maka kalau hubungan layaknya suami istri Maka daerah yang mau menjadi kanker dia masih terkena ekspos dari hubungan sek dan akhirnya di 10-20 tahun yang akan datang mudah terjadi kanker mulut rahim Seperti ini ya Pak ya mungkin ada gambar Ini sekaligus ya jadi kenapa bisa kena kanker mulut rahim karena mulut rahimnya yang ada di sini ya ini ternyata belum matang Oh di area ini ya Pak ya di area ini ya Pak Ya karena dia masih menghadap keluar ya itu satu hal yang kenapa jadi mudah terkena kanker mulut rahim Nah ini satu hal yang sangat penting ini Karena apa? Angka kematian ibu, angka kematian bayi di Indonesia masih cukup tinggi Berarti AKB kemudian AKI ini masih tinggi ya Pak ya? Ya masih sangat tinggi angka kematian ibu, angka kematian bayi dan pada umumnya ini terjadi karena perdarahan Nah kalau usianya masih usia yang sangat belum cukup ya organ reproduksinya belum matang Ternyata banyak terjadi peristiwa jalan lahirnya robek, kemudian terjadi perdarahan, kemudian persalinannya macet Bayinya itu kepalanya sampai ada peyong sana, peyong sini Karena apa? Karena jalannya aja belum sempurna lah Inilah yang membuat akhirnya kematian ibu, kematian bayi tinggi Dan ada juga ingat bahwa orang yang hamil usianya masih terlalu muda, sering tensinya naik Ada penyakit namanya preeklampsia, itu penyakit yang mengenai ibu hamil di mana dia tensinya naik Dan hal-hal itu semua bisa dicegah, dengan itu tadi menerapkan agar kehamilan atau pernikahan dan kehamilan ini tidak terlalu tua ibunya Tidak terlalu muda, tidak terlalu muda, tidak terlalu sering dan tidak terlalu banyak Dan ini ada stunting loh, yang itu penting sekali Karena Pak Presiden meminta kita supaya tahun 2024 stuntingnya jangan lebih dari 14% Dan stunting ini terjadi karena apa? Melahirkannya terlalu dekat jaraknya Kemudian terlalu muda, belum 20 tahun sudah melahirkan Anaknya banyak yang dibawah standar ukurannya Saya kira ini bagus sekali bahwa risiko menikah di usia dini sudah terpapar dengan baik Dan saya berharap ini jangan sampai terjadi Jangan sampai dilakukan karena tidak hanya secara fisik yang tadi dijelaskan oleh Pak Hasto saja Ada juga banyak risiko-risiko secara psikologis dan juga mental nih Pak Ini dia Pak, awalnya mungkin menikah itu sangatlah indah, penuh cinta di sini Pak Tapi jangan sampai kemudian terjadi tiga hal ini ya Pak ya Betul, betul sekali Oke Pak, boleh di Kita tahu ya, kalau kita belum siap secara finansial Kita sering uring-uringan, marah-marah itu Kalau kita lihat beberapa survei sekarang ini angka percerian meningkat Maka ini kalau emosinya belum stabil Kemudian dia juga secara finansial belum siap ya Kemudian sekarang kenapa pandemi bisa lebih berbahaya lagi Makanya di pandemi ini percerian juga meningkat Ini jangan sampai terjadi Kita harus siap secara finansial, siap secara emosi Kemudian juga jangan lupa tadi siap secara biologis ya Iya, karena agar tidak terjadi tuh ya yang namanya KDRT, percerian Karena lagi-lagi kalau dalam pernikahan takutnya Yang dirugikan tidak hanya kita dan pasangan saja Tapi juga anak dan keluarga besar ya Pak ya Ini sepertinya harus jadi catatan penting Catatan penting bagi risiko yang sudah ada di sana Tuki, dengarkan baik-baik tadi penjelasan dari Kepala BKKBN ya Ada banyak hal yang harus direncanakan dulu nih sebelum memutuskan untuk menikah Betul, jadi memang butuh perencanaan kemudian juga pengetahuan Supaya nanti kita akhirnya bisa mewujudkan keluarga keren gitu ya Tapi ini biasanya kan ada berbagai masalah yang ada gitu ya Yang akan dihadapi dan kita akan cari tahu bagaimana sebenarnya Cara mengatasinya, tentunya program spesial Hari Keluarga Nasional ke-27 Jadi keluarga keren, berencana itu keren akan kembali usai jeda Terima kasih telah menonton Masih di acara Roto Hari Keluarga Nasional yang ke-27 Jadi keluarga keren, berencana itu keren Iya ini memang hari atau tema dari Hari Keluarga Nasional ke-27 ini Jadi keluarga keren, berencana itu keren Nah saya mau tanya ke Pak Hasto Pak Hasto ini sebenarnya kriteria untuk jadi keluarga keren Kemudian apa sih Pak yang harus kita persiapkan Kalau ingin membentuk sebuah keluarga, ingin menikah gitu Pak Ya ini pertanyaan Rifki bagus sekali kalau menurut saya Karena sejak tadi belum kita sampaikan ya Jadi begini, sebetulnya persiapan untuk menikah itu Butuh beberapa hari bahkan bulan untuk mempersiapkan secara biologis Karena kita tahu kalau seandainya misalkan ini mau bulan madu ya Minggu ini misalnya lebih itu Maka bibit dari suami yang akan diberikan kepada istri Kemudian menjadi calon kehidupan keturunan kita Sebetulnya bibitnya itu sudah dibentuk mulai 75 hari sebelumnya Dan pada saat itulah calon suami ini harus sudah menyiapkan diri Ini kritik saya ya, jangan sampai sering orang pre-wedding Habisnya puluhan juta, bahkan ratusan juta Tetapi periksa laboratorium tidak dikerjakan Beli zinc tidak dikerjakan Asam folat tidak dikonsumsi Ini sangat betul-betul menyedihkan Oleh karena itu persiapannya tidak cukup Seribu hari kehidupan pertama itu Mulai dari pembuahan sampai anak usia dua tahun Tetapi ingat kalau laki-laki 75 hari sebelum Untuk harian nikah sudah disiapkan Untuk perempuan bolehlah satu bulan Karena siklus telur itu satu bulan Sehingga kalau minum asam folat bisa satu bulan Tapi ingat untuk perempuan ya Kalau mau periksa katakanlah Apakah ada infeksi toksoplasma, rubella, sito megalovirus Misalnya begitu Maka mestinya periksanya tiga bulan sebelumnya Karena apa? Kalau seandainya nanti kemudian positif Maka treatmentnya paling cepat tiga bulan Nah inilah yang sama sekali tidak terpikirkan Ini kritik saya Oleh karena itu siap nikah Harus siap untuk diperiksa Dan siap untuk mengetahui Kapan yang paling baik memulai persiapannya Karena ini kaitannya persiapan-persiapan tadi itu Dengan nanti anak yang berkualitas ya Pak ya Kita mencegah yang namanya stunting Kemudian juga bayi-bayinya Jangan sampai lahir cacat ya Pak ya Ya karena mereka ini gak ngerti ya pada umumnya bahwa Ternyata otak itu diciptakan Itu selesai pada lebih awal Dan ternyata perempuan yang telat menstruasi satu bulan Itu ternyata jahat ini sudah lengkap organogenesis Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi sudah lengkap Jika banyak perempuan yang Wah saya gak tahu kalau hamil Ternyata setelah dua bulan telat baru tahu kalau hamil Ini waduh berat sekali kalau menurut saya Nasibnya calon janin yang dikandungnya ini Jangan-jangan kemarin tidak terperhatikan dengan baik Inilah menurut saya Mas Rizky Ya harus lebih dinilah disiapkan ya Harus lebih jadi perhatian khusus ya Makanya itu tadi edukasi dan informasinya harus benar-benar dilakukan ya Dan itu betul Salah satu perannya juga kemudian dari Duta Genre ya Ini kan, ya gak Siki? Betul, tapi kalau misalnya Duta Genre ini kan juga ada salah satu kegiatannya adalah Festival Genre ya Nah ini bisa diceritakan gak Teli? Seperti apa sih Festival Genre ini? Festival Genre ini dalam, tadi yang aku sebutin dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional ke-27 Tadi ada program tentang kita, terus abis itu Ada 21-25 keren dan satu lagi ada apa ya Jingle Oh iya, jingle Aduh, sampai lupa karena Gue gini aku, sampingnya Caprilli nih Oh my god Sampingnya dia Iya, jingle Covering Time Song BKKBN gitu Jadi teman-teman dari 34 provinsi udah nge-cover lagunya Caprilli loh Tadi aku juga di grup udah aku, coverin dong coverin Iya, iya, iya Jadi di translate ke 34 bahasa daerah gitu Wah keren banget dan aku udah lihat sih keren gitu Terus yang tentang kita tadi, seiring kan BKKBN ini punya wadah Kak, namanya Pusat Informasi dan Counseling Remaja BKKBN dan Genre Nah ini seiring dengan rebranding juga, kita juga merebranding dengan revitalisasi PIK yaitu dengan tadi program tentang kita Kita mau bikin modul sesuai segmentasi usia, modul tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana remaja-remaja bisa merencanakan masa depannya gitu Luar biasa, ilmunya udah banyak hari ini ya Pengetahuannya, perencanaannya juga semoga setelah tadi nonton rangkaian acara hari ini juga bisa lebih terencana lagi dan nanti akhirnya bisa membuat keluarga keren gitu Iya, kita tinggal belajar gimana nanti prakteknya juga untuk menjadi keluarga keren ya Tapi kalau bicara soal Genre ini ada satu program juga yang gak kalah keren dari Duta Genre Ya ini, ya itu adalah Kartu Genre Niki ya Betul, nah dan ini kita sekarang juga akan mulai menyerahkan Kartu Genre, kira-kira seperti apa Nah kita akan langsung memasuki acara penyerahan Kartu Genre Kalau gitu kita langsung undang ya Siap, silahkan kepada Pak Hasto, Prili dan juga Teli, boleh bergabung bersama kami Karena kalau kita bicara Kartu Genre ini fungsinya banyak sekali Niki ya Bisa digunakan sebagai kartu non tunai untuk naik berbagai moda transportasi Jadi ini sebagai dukungan juga nih ya Pak ya Kita harus menggunakan transportasi publik gitu ya Transportasi publik, bisa juga buat belanja buku Ada keperluan-keperluan lain yang juga bisa dimanfaatkan dengan Kartu Genre ini Jadi sambil nanti kartunya dipakai sekaligus ingat untuk punya generasi berencana gitu ya Karena ada tulisan Genre di kartunya Boleh kami silahkan kepada Pak Hasto untuk menyerahkan secara simbolis Kartu Genre kepada Teli Selaku Duta Generasi Berencana Indonesia Ini dia penyerahan Kartu Genre Indonesia dari Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo SPOGK Kepada Duta Genre 2019 Teliana Juwita Oke itu tadi ya Banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan hari ini Dapat pesan-pesan juga dari Pak Hasto yang pasti harus selalu merencanakan segala hal Termasuk untuk kemudian membangun keluarga Karena apa dampaknya ini bukan hanya untuk kita saja Niki Tapi juga untuk generasi muda ke depannya generasi-generasi baru yang akan kita hasilkan dari pernikahan tersebut Yang pasti untuk jadi keluarga keren dong Pastinya dan semuanya ada di tangan Anda Iya Baiklah itulah tadi akhir dari acara ini Terima kasih Anda sudah menyaksikan Road to Hari Keluarga Nasional ke-27 Ya ini temanya adalah Jadi keluarga keren karena berencana itu keren Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Kemudian Dr. Hasto Terima kasih Kemudian ada juga Duta Genre Teliana Juwita dan Prili Latukonsina Ya kita akan dengarkan bersama-sama sebentar lagi tim song dari BKKBN Yaitu Berencana Itu Keren yang akan dianyikan langsung oleh Prili Latukonsina Untuk itu kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton